Kita tuh kayak terus ngebandingin hidup kita sama orang lain sampai kita nggak ngelihat hidup kita itu ternyata sesuatu yang priceless. Lagi-lagi aku bersyukur sih Kinnar nih adalah guru terbesarku gitu. Dia adalah yang mengajarkan aku untuk jadi orang yang kalau misalnya katanya nih yang jadi pegangan aku ya mbak ya sampai sekarang. Kalau misalnya kita mau anak kita menyayangi dirinya, jadilah ibu yang menyayangi dirinya gitu. Jadi menyayangi diri sendiri. Assalamualaikum teman-teman Annalisa Channel. Pasti kayaknya kangen kan sama ngobrol bareng di kolaborasi Annalisa Channel barengan sama narasumber kita kali ini. Nah sekarang selain menganalisa aku bakalan undang salah satu mungkin kalau bisa dikatakan beliau ini adalah sosok yang sangat penginspirasi karena kalau ngobrol sekilas dulu di dalam air sangat berprestasi kiprahnya. Dan sekarang beliau pun juga totalitas banget tetap ngajar tapi juga tidak meninggalkan perannya sebagai seorang ibu. Justru dari setiap postingan beliau ini aku banyak terinspirasi dari cara mengasuh anak dan punya satu value yang menarik untuk anaknya yaitu Kinnar. Langsung aja deh kalau gitu aku akan sapa Mbak Dayu. Halo Mbak Ana. Ya ampun akhirnya. Senang banget. Dan ini pertama kali ketemu ya Mbak. Aku senang banget ketemu seorang yang menginspirasi banget prestasinya. Boleh ceritain dulu dong Mbak Dayu mungkin bisa sapa teman-teman di Annalisa Channel Mbak Dayu ini backgroundnya apa profesinya. Silahkan Mbak Dayu. Halo semua. Wah ini bener-bener kayak kesempatan yang luar biasa bisa hadir di sini ngobrol langsung sama Mbak Ana. Jadi perkenalkan aku Dayu Hatmati. Dulunya aku adalah presenter acara jalan-jalan gitu di TV terus diver juga. Jadi kerjanya menyelam keliling Indonesia buat liputan kayak gitu tapi sekarang kehidupan akhirnya berubah setelah menikah dan punya anak. Masih sama-sama di air sih tapi aku ngajar renang bayi sekarang gitu profesinya. Seru renang bayi. Seru banget. Sama di rumah ngajarin Kinnar gitu sehari-hari. Nah ini menarik nih Kinnar itu adalah anak yang sangat lucu dan mengemaskan kulit perkembangan. Dia cepat banget. Ini emang Mbak mendedikasikan setelah punya anak akhirnya memutuskan untuk berhenti dari aktivitas yang dulu itu ya. Termasuk menyelam terus kemudian juga ya walaupun sama-sama di air tapi di sini lebih fleksibel mungkin dari segi waktu bisa lebih banyak waktu sama Kinnar. Ini apa yang membuat Mbak Dayu akhirnya memutuskan untuk lebih fokus sama anak nih? Setelah jadi ibu kita kan nggak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Jadi keluarga adalah yang jadi utama gitu kan. Setuju. Apalagi anak-anak nih ibaratnya kalau dibilang kayak projek gitu ya. Yang kita bikin mau jadi seperti apa, mau dia nanti akan menjadi produk yang seperti apa itu adalah tergantung bagaimana kita memaintainnya. Sebagai sosok ibu baru yang waktu itu menikah dua minggu ya Alhamdulillah langsung dikaruniai putra gitu ya dikaruniai putri dan ada satu krisis yang nggak pernah diduga sebelum nikah kan. Ya nggak sih Mbak kayak oh ternyata punya anak itu kita harus ngalahin ego dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah kebayang pada saat dirimu sempet sharing tentang caption yang aku rasa cukup relate nih ya. Ini terjadi sih di era sekarang tadi kan Mbak sempet bilang ngeliat medsos itu kok kapan ya waktu aku ini harusnya tripku nih gitu. Kita tuh kayak terus ngebandingin hidup kita sama orang lain sampai kita nggak ngeliat hidup kita itu ternyata sesuatu yang priceless. Nah ternyata Mbak belajar dari seorang Kinar bocah 4 tahun yang waktu itu kalau nggak salah boleh ceritain nggak sih Mbak yang kamu cerita soal Kinar di sempet agak di apa ya di ejek, ya di bully. Ceritanya sore itu kayak biasa dia main di halaman rumah kita di depan terus di rumah itu ada beberapa pohon yang suka ada banyak bunga yang jatuh gitu. Terus Kinar suka bungutin lah bunga-bunga itu terus dia masukin keranjang kadang dikasih ke aku kadang jadi kayak propernya dia jualan lah gitu kan. Dia suka lagi bungutin tiba-tiba ada temannya datang lewat gitu dia kayak langsung bilang hi jungle girl gitu. Jadi dia dibilang jungle girl. Terus Kinar langsung masuk rumah aku nggak tahu kejadiannya jadi dia cuma cerita di luar. Dia di dalam terus dia langsung tutup pintu tutup jendela semua terus dia langsung kayak gini. I'm not a jungle girl. Kenapa Kinar ada apa? Terus dia kayak masih apa ya. Emosi gitu ya. Kesalahannya kayak nooo bener gitu. Dia masih kayak terus ngobong kayak gitu. Temannya ini dibilang he calls me jungle girl. Why jungle girl gitu ya. Dia ini tahu Tarzan kan. Dia kepikirannya itu. Film itu gitu. Dipanggil Tarzan gitu. Kenapa aku dipanggil jungle girl. I'm a princess karena dia lagi suka princess-princess. Tapi bertolak belakang banget tiba-tiba dia dipanggil jungle girl. Terus dia marah-marah. Dia kayak kesel banget. Terus aku biarkan dia mengeluapkan emosinya sampai akhirnya Kinar mau dipeluk. Aku peluk. Terus aku kasih. Karena sebenarnya anak-anak yang lagi emosi kayak gitu kan dia cuma pengen didengarkan. Betul-betul. Dia lagi belajar ya. Dia pengen dia. Dia. Kata pertama yang keluar adalah. Ibu tahu Kinar kecewa. Ibu tahu Kinar sedih ya dipanggil jungle girl. Kinar tidak suka ya gitu. Jadi iya Kinar nggak suka gitu. Apa Kinar tahu maksudnya jungle girl? Iya. Jungle girl itu orang yang rumahnya di hutan. Tapi aku nggak mau jadi jungle girl. Karena aku nggak mau tinggal di hutan sendirian. Aku nggak mau. Kayak gitu. Jadi kalau ngelihat Instagramnya tuh kayak sempat aku. Karena aku lagi megang HP. Terus aku kepas banget aku videoin gitu. Karena dia lagi kesel-kesel ya. Terus dia bilang kayak gitu. Oke. Lalu bapaknya datang. Dia ceritain tentang itu. Dan kami berdua sepakat memang kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita suka. Kita harus pick up. Kita harus bicara gitu. Dan untuk menyampaikan kalau dia nggak mau dipanggil jungle girl. Dia harus bilang ke orangnya gitu. Akhirnya Kinar kita deal. Oke Kinar nanti besok atau lusa Kinar bicara setelah Kinar. Oh dia bilang aku nggak mau berbicara dengan dia lagi. Karena dia kesel banget. Memang anak itu pas Kinar bilang nggak mau. Dia langsung masih hey jungle girl. You are jungle girl. Masih yang kayak gitu-gitu. Keselin juga ya. Terus apa yang waktu itu mbak nggak ada ya. Nggak ada di tempat. Jadi di depan tuh hanya ada mbak aku. Kinarah. Dan itu karena bener-bener cuma di halaman rumah gitu kan. Terus di dalamnya aku. Di dalam rumah tuh ada aku. Terus ya udah akhirnya. Dua hari kemudian dia bicara sama anak itu. Terus bilang aku tuh nggak suka kalau dibilang jungle girl. Dia bilang. Kenapa kamu panggil aku jungle girl. Dia bilang. Karena kamu ngambilin daun. Dan kamu rambutnya nggak diikat. Gimana gitu kan. Jadi memang kayak refer to the physically gitu kan. Terus. Kinar langsung kayak questioning. What's. What happened with my hair gitu. Ibu bilang ini bagus gitu. Walaupun sebenarnya ini tuh. Apa ya. Pertanyaan dia mengenai rambutnya tuh. Sudah dimulai beberapa waktu sebelum itu. Karena. Aku dan bapaknya tuh rambutnya tuh cenderung lurus. Oke. Jadi kita tuh. Ya kayak. Aku kayak gini. Bapaknya tuh juga kan pendek. Jadi nggak kelihatan. Walaupun ikal sedikit. Dia tetep kelihatannya lurus aja. Nah dia tuh super keriting gitu. Jadi. Aku juga lucu sih. Pertanyaannya tuh muncul dari anak 4 tahun gitu. Yang berarti kemungkinan untuk anak itu tumbuh. Menjadi insecure. Pertanyaan ini tuh bisa gitu kan. Dengan. Ya kalau misalnya aku salah memberikan. Ibut ya. Penjelasan. Ya dia juga akan jadi. Oh ternyata aku tuh berbeda ya. Ternyata rambut seperti ini tuh. Bukan yang. Bukan standar yang cantiknya ya. Aku juga justru jadi belajar dari postingan Mbak Dayu itu. Bahwa. Oh ternyata. Anak itu sudah mulai merasa insecure. Sejak usia dini. Sebenarnya siapa sih yang membentuk. Pastikan lingkungan sekitar. Nah. Selain itu juga sebenarnya. Konsep yang perlu kita tanamin tuh simple sih Mbak. Kayak. Aku juga jadi sadar. Kadang standar visasi itu dilihat dari apa yang dia tonton gitu kan. Kayak sekarang semua cewek cantik kayak apa dia tahu. Dan itu terjadi naluri yang alamiah untuk anak usia dini. Dia akan mengamati dari persepsi orang. Espektasi orang. Kayak mainan nih. Aku kayak akhirnya. Misalnya dia beli barbie gitu kan. Biasanya kan kita beliin yang warnanya kulitnya cenderung putih gitu. Aku pengen nyoba gitu. Pengen nyoba aku beliin barbie yang warnanya tuh gak kayak biasanya. Terus aku kayak. Mencoba untuk. Memahamkan. Pemahaman bahwa. Oh ternyata tuh. Jadi pengen peran gitu Mbak. Ini barbie ini. Namanya siapa? Misalnya kita bilang dia Stacy. Stacy ini kulitnya. Warnanya apa sih Ca? Terus dia ngomong nih. Iya. Gak cantik mah dia gitu. Dia udah punya kayak gitu dulu. Terus aku kasih peran Stacy ini yang. Iya tapi dia tuh baik banget loh. Dia itu ini ini ini. Jadi cantik ya gitu. Jadi sebenernya dari permainan yang mungkin juga sebenernya butuh effort juga ya kita ya. Untuk ada di situ. Memberikan nuansa bahwa standar cantik itu gak. Ini itu juga bisa jadi salah satu alternatif sih Mbak. Untuk menanamkan percaya diri. Dan mungkin coba dilihat. Apa yang paling kerasa adalah. Apa yang bisa anak kita bangga sama dirinya. Biasanya anak kalau jago sesuatu. Dan dia dapat skill baru yang dia apresiasi. Ada gak sih Mbak Kinar? Aku pengen nanya nih. Dia unggul di bagian apa gitu. Yang membuat dia bangga sama dirinya. Jadi. Oh ya boleh aku ceritakan sedikit. Jadi kalau historinya Kinar. Kinar ini tuh anak IUGR. Jadi dia lahir cuma satu kiloan. Satu kilo. Berarti 1,7 atau 1,8 gitu waktu lahir. Jadi dia sangat kecil waktu lahir. Dan dia sampai masuk nicu beberapa minggu. Sampai akhirnya dia boleh pulang. Nah itu sampai sekarang nih. Badannya memang dia selalu kayak di bawah. Standar anak umurnya gitu. Di kelas memang dia badannya paling kecil gitu. Tapi Kinar semangat ya gitu. Kinar bisa ini. Naik sepeda. Kinar bisa segala macem gitu. Jadi. Itu yang aku ingat untuk. Setiap anak tuh memang spesial gitu ya. Dan. Karena buru renang bayi aku ngeliat langsung nih. Berbagai macam jenis anak gitu kan. Ada bayi-bayi yang memang unggul di sini. Tapi. Dia kurang di sini. Dan memang fitrah manusia ya mbak ya. Iya bener. Nggak ada yang sempurna. Dan itu juga harusnya kita bisa. Bisa terima di anak sendiri gitu. Nah ini aku sebenernya ada sesuatu yang menarik loh. Mbak pengen aku ngobrolin sama mbak. Boleh tuh. Apa tuh mbak. Jadi kan gini. Baru-baru ini. Kan kita semua nih kayak. Indonesia dihebohkan dengan. Mau di Ayunda yang baru lulus. Yes. Dua. Aku sampe obses nih sama dia. Aku cari beritanya segala macam. Terus sampe gak sadar. Aku tuh pengen kinar kayak gitu. Aku pengen banget kinar. Tapi. Pas aku pikir-pikir lagi. Aku sampe merinding ya. Kayak. Wah sebenernya gak adil buat kinarnya ya. Kenapa dia tiba-tiba. Harus punya standar setinggi itu. Dan. Harus menerima kekecewaan. Kalau misalnya aku. Dia gak seperti itu gitu. Padahal. Mungkin startnya. Orang kan beda-beda gitu. Mau di Ayunda punya. Alhamdulillah. Dia punya support system yang sangat baik. Dari privilege yang bagus. Ya. Education systemnya ya. Ya. Dan dari dirinya sendiri memang. Tapi aku juga gak mengecilkan. Achievementnya dia. Karena dia punya privilege. Itu tidak akan terjadi. Kalau mau dirinya juga tidak pintar. Setuju. Dan pandai memanfaatkan. Opportunity. Betul. Opportunity-nya itu. Belum tentu juga. Kalau dengan privilege yang sama. Kita bisa dapat achievement seperti dia. Tapi. Aku jadi kayak ketampar sendiri. Eh. Jangan. Jangan korbanin kinar dong. Kalau misalnya. Obsesi kamu tuh dia. Gitu. Nah ini sebenernya. Iya. Sebenernya wajar gak sih. Mbak. Kita pengen punya apa ya. Hope yang segitunya sama anak gitu. Mbak. Itu jangankan. Lola. 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 Lola ekspektasi itu. Itu jangankan Mbak Dayu ya. Jangankan Mbak Dayu. Aku. Yang sebagai psikolog. Dan juga ibu. Yang punya anak cewek. Kayak ngeliat. Berita-berita tentang Maudi Ayu. Dia juga sama. Ada. Ada. Ada dorongan untuk itu gitu. Tapi ternyata. Berhubung. Di ruangan counseling ini. Aku sering ketemu. Dengan. Case yang agak ekstrim ya. Dampak dari orang tua. Yang ambisi banget. Sama anaknya. Anaknya gak kuat. Jadi sebenernya. It's okay. Kita tuh punya harapan. Pasti semua orang tua punya harapan. Untuk anaknya. Bener gak sih Mbak. Kayak. Kayak orang tua kita ke kita. Juga gitu kan gitu. Tapi kita menempatkan sebagai anak. Ternyata. Pada saat itu. Menjadi berlebih. Kanernya. Dan kita tidak menyadarinya. Jadi gak bisa dikelola gitu. Nah cara ngelolanya gimana? Cara ngelolanya adalah. Kita harus kembali. Meningkatkan frekuensi komunikasi. Sama si anak ini gitu. Jangan sampai. Harapan kita itu. Hanya menjadi sebuah ambisi. Tanpa diskusi dengan dia. Lagi-lagi. Aku bersyukur sih. Kinarni. Adalah. Guru terbesarku gitu. Dia adalah yang mengajarkan aku untuk. Jadi orang. Yang. Kalau misalnya. Katanya nih yang. Jadi pegangan aku ya Mbak ya. Sampai sekarang. Kalau misalnya kita mau anak kita. Menyayangi dirinya. Jadilah ibu yang menyayangi dirinya gitu. Jadi. Menyayangi diri sendiri. Mbak Dayu. Aku sih ngerasa belajar banyak ya. Dari sosok ibu Dayu kita. Ini teman-teman. Kalau bisa dikatakan. Memang kayaknya kadang kita belajar dari sosok anak. Tentang. Pertanyaan diri. Sayang sama diri kita sendiri. Di insecurity itu. Akan muncul pada saat. Kita sulit untuk sayang sama diri. Nah kalau mau ngajari itu. Berarti dimulai dari. Si ibunya dulu gitu ya. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Oke. Terima kasih Mbak. Nah teman-teman. Nah teman-teman. Itu tadi seru banget ya. Omelanku barengan sama Mbak Dayu. Yang cerita tentang. Tumbuh kembang si Kinar. Anaknya yang lucu banget. Dan ternyata. Sama nih. Sebagai sesama ibu. Kita merasakan bahwa. Insecurity itu ternyata terjadi pada setiap manusia. Sejak usia dini. Tapi sebenernya mengajarkan juga kita. Kita juga lingkungan sekitarnya. Nah sama dengan mengajarkan. Tentang insecurity. Percaya diri juga bisa kita berikan. Sejak anak. Di dalam keluarga. Siapa sih sosoknya paling dekat. Yaitu orang tuanya. Terutama ibu. Nah untuk bisa mendidik anak yang percaya diri. Ibunya harus percaya diri dulu. Dan gak nutup kemungkinan. Sebagai ibu rasa insecure nya banyak banget. Jadi dari obrolanku tadi. Semoga bisa jadi satu gambaran. Untuk menemani ibu-ibu di rumah. Teman-teman. Yang mungkin sekarang lagi insecure. It's okay loh. Gak apa-apa. Kamu gak sendirian. Yang paling penting adalah belajar. Dengan penuh mindful. Apa sih yang bisa kita berikan. Untuk anak kita. Biar gak. Jatuhnya kita ambisi. Dan juga egois. Jangan sampai. Pengen jadi kayak mau di ayunda. Anaknya dipaksa ikut les ini. Ikut les itu. Padahal sebenernya itu ambisi ibunya. Yang dulu waktu muda gagal. Pengen jadi mau di ayunda. Oke. Kalau kamu suka sama konten ini. Dan mungkin kamu punya cerita yang relate. Gak harus jadi ibu. Tapi mungkin jadi anak. Yang dibawa ambisi orang tuanya. Boleh loh. Sharing disini. Apa pengalaman kamu. Siapa tau. Jadi satu inspirasi kita. Buat bikin konten. Berikutnya di Analisa Channel. Terima kasih ya. Yang udah nonton. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Kasih jempol kamu. Subscribe dulu channel ini. Dan. Sebarin. Tek-tek aku. Dan juga PDC Indonesia. Dan juga Mbak Dayu. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.